PSS Semarang akan menghadapi Persi Kediri dalam lanjutan Liga 1 2022-2023 duel klasik ini akan digilat di Stadion Jatidiri Semarang pada Kamis 18 Agustus 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat PSS Semarang dan Persi Kediri bekan lalu sama-sama menelan kekalahan pahit Masa Jenar julukan PSS kalah 2-1 melawan tuan rumah Persi Bandung sedangkan Persi Kediri terkena epic comeback saat bersuap Borno FC 1-2 kekalahan ini membuat kedua kubu sama-sama tersungkur di klasmen di Liga kali ini PSS Semarang punya dua keuntungan yakni keuntungan bermain di kandang dan keuntungan dari situasi internal Persi Kediri yang lagi goyah dukungan penuh dari supporter tentu membuat mental pertanding mahluk kawan dan kawan-kawan meningkat blong PSS Semarang semakin besar karena Persi Kediri belum menemukan permainan terbaiknya klub berjuluk macan putih itu belum sekalipun merasakan kemenangan dari empat pertandingan Persi Kediri menalat tiga kekalahan dan sekali imbang prestasi PSS Semarang justru lebih baik PSS Semarang pernah sekali merasakan kemenangan dua kali kalah dan sekali imbang PSS Semarang juga diuntungkan oleh situasi internal Persi Kediri yang goyah pasca pemencatan pelatih kepala Javier Ruka bagi Persi Kediri meski tak terlalu diunggulkan namun Arthur CS bakal memberikan penampilan terbaik apalagi meraih kemenangan perdana jadi motivasi semua pemain guna membangkitkan kepercayaan diri duel PSS Semarang versus Persi Kediri sudah terjadi sebanyak delapan kali sejak 2007 lalu sekat PSS Semarang dan Persi Kediri tercatat sama-sama menang sebanyak tiga kali sedangkan dua laga lainnya berakhir dengan imbang PSS Semarang tentu tak ingin malu dihadapan pendukung setianya kemenangan kontra Persi Kediri di Liga 1 Pekan ini juga akan mengantar PSS Semarang memperbaiki posisi mereka di kelas men sementara Liga 1 sedangkan bagi Persi Kediri laga kontra PSS Semarang juga jadi momentum untuk bangkit jika kembali gagal meraih poin penuh Persi Kediri dipastikan akan tetap berkutat di zona merah Liga 1 2022-2023 terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng